Hingga hari ini setidaknya telah mengemuka di hadapan publik Empat poros koalisi parpol untuk Pilpres 2024 Tapi hingga kini belum ada satupun yang resmi mendeklarasikan capres mereka Tampaknya mereka masih saling membaca pergerakan satu dengan yang lain Apalagi seminggu terakhir lembaga survei tiba-tiba berebut merilis hasil survei mereka Tentu terlalu kebetulan jika tak mengaitkan ini dengan usaha saling jebak antar poros koalisi Pengamat politik Rocky Gerung meragukan tak adanya tendensi politik lembaga-lembaga survei tersebut Lantaran tak ada satupun yang berani mengungkap sumber pendanaan survei mereka Lalu bagaimana keperkembangan empat poros koalisi Pilpres? Kita bedah satu persatu Pertama, Koalisi Indonesia Bersatu KIB Inilah poros yang paling pertama deklarasi Namun ternyata yang paling adem ayem diantara yang lain Koalisi ini terdiri dari partai Golkar, PAN, dan P3 Suaranya sudah cukup untuk melayarkan capres Tapi belum ada nama capres dan cawapres yang disebut-sebut Di antara kader partai-partai ini Hanya nama Air Langga Hartarto Yang terang-terangan menyatakan diri sebagai capres Namun setelah ramai memasang billboard Nama itu justru kini mereduh Andi Arief dari partai Demokrat menunding Jika koalisi ini sebenarnya adalah sekoci Yang disiapkan Jokowi untuk mengantarkan Ganjar Pranowo Dan Erick Thohir untuk melaju pada Pilpres 2024 Kedua, Koalisi Perubahan Dimulai dari deklarasi Anies Baswedan oleh partai Nasdem Maka mengumpalah koalisi ini yang diikuti Nasdem, Demokrat, dan PKS Namun koalisi yang tampaknya akur yang berulang kali melakukan pertemuan Tapi justru kerap terjadi perang silat lidah antar mereka Persoalannya adalah siapa yang akan menjadi cawapresnya Anies Baswedan Terakhir, terjadi pertemuan di CKS Antara petinggi PKS dengan SBY Tapi minus kehadiran Nasdem Ini seakan telah terjadi kubu dalam kubu Terlebih dalam berbagai survei Partai Nasdem dikabarkan kian jeblok sekalipun telah deklarasi Anies Baswedan Suara pemilih Anies justru menyeberang ke kawan seiringnya Yaitu Demokrat dan PKS Ketiga, PDIP Inilah satu-satunya partai yang punya tiket sendiri untuk melaju pada Pilpres 2024 Dan keputusan capres partai ini ada di Ketua Umumnya, Megawati Soekarno Putri Ada dua kader partai ini yang tampak bersaing mendapat restu Megawati Yaitu Puan Maharani dan Ganjar Pranowo Dan sudah berulang kali terjadi perang dingin antar keduanya Sekalipun Megawati tampak condong mendorong anaknya untuk melaju Namun ia belum juga resmi memustuskan Rocky Gerung menduga Ramanya survei oleh SMRC, Carta Politika dan Poltracking Yang mengunggulkan Ganjar Pranowo Yang bahkan disebut bisa menang dalam satu putaran Adalah siasat istana untuk menyudutkan Megawati Agar menyerahkan tiket kepada Ganjar Keempat, Koalisi Gerinra PKB Ini juga termasuk koalisi benci tapi rindu Bersemangat di awal namun gelisah di ujung Ada gosip jika Prabowo menginginkan koalisi dengan PKB Tapi tak menginginkan Caimin menjadi cawapresnya Terakhir, elit PKB mengkonfirmasi gosip itu Bahwa belum terjadi kecocokan antar dua partai itu Lantaran keduanya sama-sama ingin menjadi cawapres Termasuk secara terpisah Kader PKB justru mendeklarasikan Gus Ami atau Muhaimin Iskandar sebagai cawapres 2024 Terima kasih Terima kasih